selamat sore, jumpa lagi dengan channel saya Aan ESR disini saya membagikan tutorial cara menghadapi ESR ini ESR kebalikannya video yang kemarin yang ini buat elko bisa sedangkan buat kapasitor tidak bisa di video kemarin sebelumnya buat milar bisa atau kapasitor sedangkan buat elko itu tidak bisa kebalikannya ya seperti ini saya contohkan saya coba buat kapasitor elko ya saya coba ukur elko, elko bebas saya nyalakan setting dulu ke nol atau ke kanan sebelum mengukur disini saya akan menggunakan satu mikro menggunakan satu mikro nah ini bisa ya jarumnya mau bergerak nah ini sedangkan kalau buat milar itu nggak bisa atau kapasitor ya nah disini mau gerak kita setting ke nol dulu ya kalau jarum ini sudah bergerak berarti normal ya itu patokannya soalnya kalau disatukan probe itu bergerak nah sedangkan kalau buat ngukur kapasitor itu nggak bisa nah ini sedangkan di video yang kemarin itu buat ngukur elko yang nggak bisa ya sekarang kebalikannya nah nggak bisa ini 5 nano saya perbesar ini nilainya 183 j ini besar ini nah nggak bisa nggak bergerak tapi kalau disatukan bergerak nah aneh ya saya coba yang lebih besar lagi 474 j ini lebih besar ini nah kalau besar bisa kalau besar bisa tapi kalau di bawah 183 itu nggak bisa nah ini ya padahal ini mau bergerak tapi kalau mengukur elko yang besar ini itu nilainya kalau di persamaannya itu sama dengan elko ya ini ya karena ini besar nilainya 474 j tapi kalau mengukur yang ini itu nggak bisa nah yang ini yang ini ya ini 5 nano 9 nano 103 153 j 183 j itu nggak bisa saya coba semua nyalakan setting ke nol ya jarumnya setting ke nol nah kita coba yang dari kecil dulu 5 nano nah ini nggak bergerak ya 5 nano kita naikkan 9 nano tidak bergerak kita naikkan 1 103 j nggak bergerak juga kita pindah naikkan lagi 153 153 153 nggak bergerak juga kalau disatukan bergerak dan ini yang terakhir 183 j ini biasanya ada di horizontal di horizontal nah nggak bergerak ya oke kendalanya buat kapasitor nggak bisa sedangkan buat elko bisa sedangkan di video yang kemarin buat kapasitor bisa buat elko nggak bisa kebalik ya oke kita langsung pembongkaran kita cari tahu penyebabnya kasus seperti ini yang saya sering ditemukan ada jalur yang putus ada jalur yang putus ya karena diukur itu bisa gerak jarumnya kalau probe disatukan terutama kita cek untuk nilai kapasit nilai resistor ya yang paling penting itu nilai resistor kita cek apakah sudah sesuai apa nggak oh ini ya ternyata ini teman-teman ada air putus nah ini ya waduh ada air putus nah ini kualitasnya jelek ini ada air yang putus teman-teman ternyata ya bukan jalurnya ini ini air nilai 10 kg ini putus ini ya putus cinta ini kita coba ganti ya saya panasin solder dulu saya cari penggantinya nah ini penggantinya 10k kita jumper dari atas aja ya biar nggak melepas lem ini nah ini ya penyebabnya ini kita coba apakah nanti berhasil atau nggak kita solder langsung kita potong kita potong yang putus kita potong nah seperti ini jadi merakit ESR itu harus itu ya harus terus teliti susah-susah gampang ini kita coba solder ambil timah oke kita solder dan satunya disini kita potong ini terlalu panjang soalnya banyak sekarang kapasit resistor itu kualitasnya jelek ya mudah mudah putus oke sudah selesai kita coba pakai kapasitor yang tidak berfungsi itu kapasitor ya eh yang tidak mau diukur kita coba tutup lagi oh nggak usah ya kita disini coba buat kapasitor yang kecil-kecil ini tadi nggak bisa ya okay jadi juga tak bisa nah biasanya tanyalah kan hal tadi ini live kita setting 0 kita coba ukur dari yang terkecil dari 9nano ya 9nano apakah bisa langsung bisa teman-teman kita naikkan ke 9nano ya 9nano bisa kita naikkan ke 103 3j bisa juga kita naikkan lagi ke 153j 153 juga berhasil yang terakhir 183j 183j berhasil dengan sempurna ya yang dua ini tadi saya tidak ukur karena ini besar nilainya ini sama seperti elko juga bisa oke jadi biang kiroknya teman-teman ada R10k yang putus ini ya ini R10k putus putus disini kawatnya putus karena kualitas resistor sejaman sekarang itu enggak enggak bagus seperti dulu ya udah putus kawatnya di ujung kepala ini sekarang sudah enak oh ya buat elko saya juga tes apakah juga normal akunnya nggak bisa kita coba elko satu aja nah buat elko normal ya elko yang terkecil kosong koma 22 uf mikro farad kosong koma 22 mikro farad yang terkecil ya nah normal oke sudah mantap ya oke gara-gara resistor putus ESR jadi error oke semoga bermanfaat buat teman-teman cara mengatasi ESR buat kapasitor enggak bisa sedangkan buat elko bisa ya oke selamat sore oke